Halo guys, welcome to my channel Rimbabu Oke guys, jadi hari ini kita bakal bermain harperstorm lagi Dan hari ini kita mau mencari antik item dari Asian Mine Oke, let's go Jadi kita langsung lewat transport store Kita udah bisa sampai di Asian Mine dengan sekejap Oke, finally sampai Dan kita masuk guys Oke, jadi sekarang tujuan kita adalah mining Jadi mining sebanyak mungkin guys Yang kalian bisa Oke, jadi kalian harus mining Jadi ini bakal aku ambil semua Yang aku bisa gitu ya guys ya Oke, bisa lihat ini banyak sekali Jadi ini silver ore dan ada juga emerald Ya, ada juga copper ore, gold ore Pokoknya kita ambil deh semuanya Oke, jadi aku mainnya sih masih gak lama Jadi cuma di segitu-gitu doa Cuma di lima ratus meter ya Oke, jadi kita ambil semua yang ada Oke Oke guys, aku rasa ini sudah cukup Jadi sekarang kita ambil lagi transfer scroll Dan kita keluar Oke, ingat ya Supaya miningnya gak dari awal lagi gitu Oke, by the way Kita sekarang mau ke sekolah Oke, jadi ini barang-barang hasil miningnya Oke, jadi sekarang kita pakai aja bicycle Sepeda kita ke sekolah Untuk Nah, bukan sekolah, sorry Ke Smitty Smitty, oke By the way, ini bisa Tembus ya Oke Jadi kita mau ke Smitty Yaitu tempatnya David Hanks Oke, udah mau sampai guys By the way, ini aku mau ambil Oke Nah, kita udah sampai di tempat David Hanks Jadi Kita mau ngapain disini Jadi ini guys Kalau misalnya kalian ketemu Ini guys Kita klik start dulu Kita ke crack Oke Jadi kita lihat ya Kalau misalnya kita dapat batu-batu seperti ini Ini bisa dibuka Ya, sama David Hanks gitu guys Oke Jadi ini item-itemnya Kemungkinan itu di dalamnya ada antique item gitu guys Oke, jadi nanti kita bisa donate it ke sekolah Oke Jadi sekarang kita bukain aja dulu semuanya Yang sabar aja guys Banyak Lihat Ini banyak banget yang aku dapat Oke Jadi kalian berusaha mendapatkan yang ini Soalnya kalau di Ocle Cave itu Mendapatkan sesuatu itu lewat Rollet ya Jadi kadang Kadang dapat Kadang enggak Karena rollet itu Enggak sepastinya Mendapat gitu ya Kadang cuma mendapatkan The Essence Kadang dapat Gold Coins gitu ya Jadi kalau dengan Essence Mine Kita crafting Batu-batu seperti yang ini Ini lebih cepat guys Oke Jadi kalian bisa lihat nanti hasilnya By the way Ini masih lagi cracking Banyak banget sih Soalnya Oke Jadi kalian nanti Kalau ke Essence Mine Berusaha mengambil sebanyak mungkin Batu-batu juga di Di Inilah Di mining ya Oke Jadi kita lihat Wah masih banyak Ada 20-an Oke Jadi sekarang Kita dengan cepat Oke Nah Oke Berapa sekarang Wah banyak banget sih Oke guys Sudah mau siap Nah Dikit lagi Nah Oke Final Siap Oke guys Jadi kita lihat hasil apa yang kita dapat Dari cracking Oke guys Bisa lihat ya Ini bisa didonet Can be donated to the school Nah ini juga Jadi ini barang-barang antik Yang bisa donate ke sekolah gitu guys Nah banyak sekali guys Oke Bisa lihat ya Ini can be donated to the school Nah ini juga Nah Ini semuanya Jadi gak Gak susah-susah Harus ke Uncle Kev gitu ya guys Karena Uncle Kev itu Melalui Roulette Dan Maka Suka Suka banget Gitu Mendapatkannya Nah Jadi sekarang Kita udah mendapatkan Banyak sekali Oke By the way Kita dapat lagi Diamond Nah Ini ya guys Oke Let's go Jadi sekarang Kita donate aja Ke sekolah Oke Jadi sekarang Di perjalanan sekolah Nah Dadah Kita udah sampai Oke Jadi kita masuk Dan Sepertinya Tomko Gak ada disini Karena hari minggu kali ya Anak-anak Guru pun Gak ada disini Oke Gak apa-apa Kita tinggal donate aja guys Oke Jadi Kita keluarin Item-item Antiknya Yang bisa donate Seperti ini Nah Kita tinggal Taruh aja Di mejanya Gitu Jadi Kalau gak salah Setiap 5 Dia Kita bakal Mendapatkan reward Ya guys Oke Kita lihat lagi Yang mana Ini Oh ini kayaknya Udah guys Nah Udah Ini udah Jadi kita ganti lagi Ganti lagi Ini Oh Ya udah juga guys Udah juga ya Di atas Udah Oke Kita ganti lagi guys Nah Ini belum Oke Jadi taruh aja Di mejanya Ada lagi guys Masih ada Nah Ini juga Belum Oke Nah Kita udah Dapet nih Reward-nya Nanti tinggal Clamp Oke Next Ini Oke Lagi 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 Ini Ya Oke Tiga lagi Dua Ada lagi Ya ada lagi Pas Pas pula Satu lagi Yang ini Kuning-kuning ini Oke Pas Jadi kita dapet deh Oke Achievement-nya juga terbuka Nah Kita dapet Tangerine Seed Untuk Yang 15 Kita claim Dan satu lagi Yang Armchair Luxury Armchair Wow Oke Jadi lumayan deh Kita udah dapet Reward Nah By the way Disini ada Yang sembunyi Ternyata ada Jimmy Ortiz Wah Kita dikasih Ini guys Kasih Misi lagi Suruh Mencari Mencari Andirik Oke Kita sekarang Ikutin aja Misinya Oke Jadi sekarang Kita ke Tempat Andirik Gimana cara Membuka Misi Ya guys By the way Ini kita Tekan Map Dan kita Lihat Nah guys Seperti yang ada Tanda-tanda itu Tandanya Misinya Disitu Oke By the way Ini Oh Mau cherry pie Ternyata Aku ada Oke Kita kasih aja Cherry pie Nah Kita dapat Bonus Dapat Apalagi Proposite 30 Oke Sekarang Udah Sampai Di Ini bukan Coffee Kali ya Ini Harusnya Bar Aku kemarin Bila Coffee Nah Bisa Lihat Tanda Seru Oke Jadi Kita Minta Bantuan Dari Andi Magic Trick Oke Jadi Katanya Oh Besok Oke Guys Jadi Untuk Video Kali ini Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Like Dan Subscribe And See you On Next Video Bye Bye Bye